Pendekar bodoh, jilid 19. Kita ikuti Lin-Lin yang ditangkap dan dibawa lari oleh Bu Ansip, perwira yang lihai itu. Biarpun Bu Ansip mempergunakan ilmu lari cepatnya yang cukup tinggi, akan tetapi tak lama kemudian ia telah dapat tersusul oleh gurunya yaitu Bolang Hwasio. Mereka berdua lalu membawa Lin-Lin ke sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Bu Ansip untuk tempat tinggal sementara ia bersembunyi dari kejaran musuhnya. Menurut kehendak Bu Ansip ia hendak membunuh gadis itu, akan tetapi Bolang Hwasio melarangnya, dan adanya Hwasio ini menyelamatkan jiwa Lin-Lin, oleh karena Bu Ansip sama sekali tidak berani mengganggu atau mencelakainya. Kau bermusuhan dengan keluarga Kwee hanya oleh karena kau ingin mengawini gadis ini. Sekarang keluarga Kwee telah terbasmi dan gadis ini sudah kau tawan, kalau engkau membunuhnya pula, maka hal ini adalah keterlaluan sekali. Bu Ansip, aku tak peduli akan segala perbuatanmu yang kau lakukan menghadapi urusan-urusan pribadi, akan tetapi aku merasa malu kalau engkau melakukan gangguan terhadap seorang gadis di depan mataku. Selama kau minta pembelaanku dan aku berada di sini, aku takkan mengizinkan engkau berlaku sesuka hatimu, kecuali kalau engkau sudah tidak membutuhkan tenaga bantuanku lagi. Tentu saja Bu Ansip tak berdaya. Ia merasakan perlunya Bolang Hwasyo mengawani dirinya, oleh karena selama Chin He dan Kwee An masih belum dibunuh dan berteliaran mencarinya, ia merasa tidak aman kalau berada jauh dari gurunya. Oleh karena ini maka dia terpaksa menurutinya hingga Lin Lin hanya dikurung dalam sebuah kamar saja dalam keadaan tak berdaya untuk melarikan diri oleh karena jalan darahnya telah ditotok hingga dia tak dapat mempergunakan tenaganya. Pada beberapa hari kemudian, di waktu malam, di atas genteng rumah persembunyian Bu Ansip nampak berkelebat bayangan hitam yang tidak dapat diikuti dengan pandangan mati sehingga apabila kebetulan ada orang yang melihat bayangan itu, ia tak akan tahu apakah bayangan itu bayang-bayang burung yang sedang terbang atau bayangan apa. Akan tetapi Bolang Hwasyo yang sedang duduk bersemedi di dalam kamarnya, dapat mendengar adanya desirangin yang lain daripada desirangin biasa. Selagi dia masih berada dalam keadaan curiga dan ragu-ragu, tiba-tiba dari atas genteng terdengar orang berkata, Bolang, percuma saja engkau bersemedi apabila perbuatanmu tidak sesuai dengan jubah pendetamu. Bolang Hwasyo merasa terkejut sekali. Bagaimana ada orang yang demikian tinggi ilmu ginkangnya hingga suara kakinya sama sekali tak dapat terdengar olehnya? Padahal Bolang Hwasyo memiliki ketajaman pendengaran yang luar biasa dan terlatih puluhan tahun lamanya. Selama ini belum pernah dia bertemu dengan orang yang memiliki kepandayan meringankan tubuh sedemikian sempurnanya hingga biarpun sedang dalam semedi, Ia sama sekali tak mendengarnya. Sahabat yang berilmu tinggi, jangan bicara seperti setan yang tak berujud, kau masuklah memperlihatkan muka kata Bolang Hwasyo. Akan tetapi orang di atas genteng terkekeh-kekeh dan menjawab, Bolang Hwasyo, aku datang untuk minta kembali kue-e-syo-tia yang kau tawan, apakah engkau tetap tidak mau keluar? Aku tidak mau bertindak sebagai maling, lebih baik aku minta terang-terangan. Bolang Hwasyo merasa mendongkol juga mendengar orang berlaku begitu berani dan menantang, maka tiba-tiba saja dia menggerakkan tubuhnya dan bagaikan seekor burung besar, Hwasyo ini sudah melayang keluar jendela, terus menuju ke atas genteng. Ternyata bahwa di atas genteng itu telah berdiri seorang kakek dengan sikap tenang dan ketika Bolang Hwasyo melihat kakek ini, tak terasa pula ia berseru keras, Ahaha, Buk Pun Su, apakah hendakmu dengan malam-malam datang di sini? Apakah kau kembali hendak mengganggu Pin Cheng? Ahaha, Bolang Hwasyo gundul. Kau kira aku memang mengganggu manusia tanpa alasan? Dulu aku mengganggumu di Tian San karena kau ingin merusak persahabatan dengan tokoh Tian San Pai? Sekarang aku datang oleh karena kau sudah mengumbar nafsu dan membela seorang perwira yang berlaku sewenang-wenang. Buk Pun Su, Pin Cheng tahu bahwa kau memang memiliki kepandayan tinggi, tetapi jangan kira Pin Cheng takut kepadamu. Bolang Hwasyo dulu bukan Bolang Hwasyo sekarang. Benar, benar. Bolang Hwasyo dulu nafsunya sendiri yang bernyala-nyala, sedangkan Bolang Hwasyo sekarang karena sudah tua bangka maka mengumbar nafsunya dengan membela muridnya yang murtad. Buk Pun Su, jembel tua. Jangan sembelarang menuduh. Seorang guru membela muridnya yang terancam bahaya oleh musuh-musuhnya, bukankah hal itu sewajarnya? Bu Ansip dikejar-kejar musuh-musuhnya yang lihai dan kalau bukan Pin Cheng yang memelap, habis siapa lagi? Tentang Nona Kwee yang tertawan, kami perlakukan dia baik-baik dan adalah salah. Nona itu sendiri mengapa kurang tinggi kepandayanya hingga kalah oleh muridku. Hahaha, alasan anak kecil. Sudahlah, Bolang Hwasyo, kalau kau menyerahkan Lin-Lin Shochia dengan baik-baik, aku si tua bangka pun tak mau membuat ribut lagi. Akan tetapi kalau kau menolak biarlah kita main-main sebentar. Kau sombong teriak Bolang Hwasyo. Dia lalu menyerang dengan pukulan tangan terbuka. Pukulannya ini luar biasa hebatnya sehingga biarpun gerakan tangannya masih jauh jaraknya dari tubuh Buk Pun Su, namun baju dan rambut kakek jembel itu telah berkibar tertiup angin pukulan. Bagus, luakangmu sudah banyak maju jawab Buk Pun Su yang segera mengelak dan membalas memukul dengan lima jari tangan kanan terbuka. Pukulan ini tertuju kepada pundak kanan Bolang Hwasyo, dan untuk menilai kehebatan pukulan ini bisa diukur dari suara genteng pecah. Ternyata pukulan yang tidak mengenai sasaran ini menyebabkan genteng di belakang Bolang Hwasyo yang cepat berkelit itu menjadi terdorong oleh angin pukulan Buk Pun Su yang menggunakan gerak tipu burung merak mengulur cakar. Bolang Hwasyo lalu mengeluarkan seluruh kepandayanya yang lihai dan sebentar saja kedua orang tua yang gagah itu telah bergerak-gerak pergi datang di atas genteng itu. Bolang Hwasyo memang lihai sekali dan tingkat kepandayanya lebih tinggi satu tingkat daripada kepandayan Hekpek, Moko, akan tetapi menghadapi Buk Pun Su, ia tidak dapat berbuat banyak. Setelah bertempur sengit 20 jurus lebih akhirnya Bolang Hwasyo tidak kuat menghadapi kakek jembel itu lebih lama lagi, oleh karena gerakan Buk Pun Su benar-benar cepat sehingga bagi Bolang Hwasyo, tubuh lawannya seakan-akan berubah menjadi puluhan banyaknya yang menyerang dan mengeroyoknya dari seluruh jurusan. Kalau orang lain yang menghadapi Buk Pun Su, tentu akan mengira bahwa kakek aneh ini memergunakan ilmu sihir. Akan tetapi Bolang Hwasyo maklum bahwa ginkang kakek ini sudah sampai pada puncak kesempurnaan, sedangkan tenaga luakannya sudah jauh lebih tinggi daripada tenaganya sendiri. Buk Pun Su memang tidak mau mencelakakan atau melukai Bolang Hwasyo, maka kakek itu hanya mempermainkannya saja dengan gerakannya yang cepat dan kadang-kadang menolpunda atau perupsi Hwasyo. Bolang Hwasyo menjadi jari dan berseru. Buk Pun Su, benar-benar kau lihai dan aku tidak malu untuk mengaku kalah. Setelah berseru demikian, dengan cepat sekali Bolang Hwasyo lalu lompat ke belakang dan alangkah heran dan kagetnya ketika ia merasa betapa dadanya dingin tertiup angin. Pada saat ia memandang, mukanya menjadi pucat sekali oleh karena jubahnya di bagian dada telah robek dan bolong. Ia bergidik oleh karena maklum bahwa kalau Buk Pun Su memang bermaksud jahat, tentu sejak tadi jiwanya telah melayang. Ia menghela nafas sambil menggeleng-geleng kepala saking kagumnya dan ia pun tidak berani mengejar ketika melihat tubuh kakek jembel itu melayang turun ke dalam rumah. Ia harapkan saja agar kakek itu tak akan mencelakakan Bu Ansip. Akan tetapi, tidak lama kemudian nampak Buk Pun Su melayang naik lagi dan tahu-tahu telah berada di hadapannya sambil membentak. Bolang Hwasyo, jangan kau mempermainkan aku. Di mana adanya nona kue dan di mana pulas minyinya muridmu yang jahat itu. Bolang Hwasyo memandang heran. Buk Pun Su, jangan kasih merang menuduh aku. Biarpun dengan bersumpah, Pin Cheng berani menerangkan bahwa kedua orang itu masih berada di dalam rumah. HMM, kalau begitu kau bersumpah. Mendengar bahwa dia benar-benar tidak dipercaya Buk Pun Su, Bolang Hwasyo menjadi marah sekali, akan tetapi dia tidak berdaya untuk membantah, apalagi dia sendiri yang sanggup untuk mengangkat sumpah. Maka dia lalu merangkapkan kedua tangan di dada dan mengucap sumpah, kalau keteranganku tadi tidak betul, biarlah Buddha yang suci akan mengutuhku. Bagus, kau benar-benar tidak bohong setelah berkata demikian, sekali berkelebat saja tubuh kakek jembel itu telah lenyap. Buk Pun Su, lain kali pasti akan kutebus hinaan ini Bolang Hwasyo berseru, akan tetapi kakek pendekar yang luar biasa itu telah pergi jauh. Memang sebenarnya Bolang Hwasyo tidak berbohong ketika ia katakan bahwa sebelum ia bertempur dengan Buk Pun Su, Bu Ansip masih berada di dalam rumah demikian pula Lin Lin masih dikeram di dalam kamar tahanannya. Hwasyo ini sama sekali tidak mengira bahwa muridnya yang licin telah membawa Lin Lin pergi dari tempat itu. Oleh karena maklum bahwa yang datang menolong Lin Lin adalah seorang tua yang sakti, maka Bu Ansip tidak berani menunda-nunda larinya. Ia mengempit tubuh Lin Lin sambil berlari secepatnya di malam gelap, menuju ke sebuah anak sungai yang berada kurang lebih 20 li dari tempat itu. Ketika ia tiba di tepi sungai, di situ telah menanti sebuah perahu yang cukup besar dan tiga orang kelihatan berdiri di kepala perahu. Salah seorang di antaranya adalah seorang berpakaian asing dan ternyata bahwa dia adalah seorang Turki yang berkulit hitam dan bermata lebar. Usianya kurang lebih 40 tahun dan jubahnya panjang dan lebar, terbuat daripada kain berbulu yang indah. Eh, eh, haha, Bu Ansip yang kun, mengapa malam-malam datang tergesa-gesa? Yosuhu, nama aslinya Yosuf, lekas jalankan perahu. Cepat sambil berkata demikian Bu Ansip melompat ke dalam perahu pula. Yosuf tersenyum dan ia tetap tenang, akan tetapi ia segera memerintahkan kepada dua orang anak buahnya untuk menjalankan perahunya sebagaimana yang diminta oleh Bu Ansip. Heran sekali, siapa adanya orang yang begitu ditakuti oleh Bu Ansip yang kun tanyanya. Yosuhu, kau tidak tahu. Seorang kakek luar biasa yang bernama Bu Pun Su dan yang kepandainya seratus kali lebih tinggi dari kepandainanku sendiri kini tengah mengejarku, dan celakalah kalau ia dapat menyusulku. Ah, saudara Bu Ansip benar-benar tidak memandang aku. Bukankah aku sahabat baikmu? Bu Ansip teringat bahwa Yosuf adalah seorang yang berilmu tinggi pula, maka ia segera menjura, Maaf, Yosuhu. Bukan maksudku hendak merendahkanmu, akan tetapi Bu Pun Su ini benar-benar liai dan namanya sudah cukup membuat gemetar semua orang. Kemudian Yosuf menunjuk ke arah Lin-Lin yang masih terduduk di dalam perahu itu dan yang sekarang tangannya sudah diikat olah Bu Ansip, lalu bertanya dengan suara kurang senang. Dan Nona ini siapakah, saudara Bu An? Dia ini adalah musuh besarku yang hendak membunuhku, akan tetapi berhasil kutawan. Tadinya hendakku binasakan, tetapi suhu melarangku dan, dan aku sayang padanya. Yosuf menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang suhumu berkata benar. Tak pantas membunuh seorang gadis yang tak berdaya, sambil berkata demikian, orang Turki itu segera menghampiri Lin-Lin yang menjadi khawatir dan takut, akan tetapi orang Turki ini lalu menggerakkan tangan ke arah Belenggu yang mengikat kedua tangan Lin-Lin. Sekali dia menggerakkan tenaga, Belenggu itu terlepas dengan mudahnya. Bu Ansip terkejut sekali oleh karena dia terlalu, tahu bahwa Lin-Lin kini telah terlepas daripada pengaruh Totokan, dan inilah yang memaksanya tadi untuk mengikat kedua tangan Nona ini. Yosuf, kalau dia dilepas, dia berbahaya sekali. Akan tetapi Yosuf hanya tersenyum menyindir seakan-akan mencertawakan sikap Bu Ansip yang begitu ketakutan. Sebaliknya, ketika merasa bahwa kedua lengan tangannya sudah bebas, Lin-Lin merasa terkejut sekali. Tadi ia telah mengerahkan tenaganya, tetapi tali yang mengikat tangannya bukan tali biasa, terbuat dari semacam kain yang dapat mulur sehingga tak mudah untuk diputuskan dengan tenaga luakang. Akan tetapi, orang asing ini hanya merabah saja dan ikatan itu telah terlepas. Ia tidak tahu bahwa Yosuf adalah seorang ahli sulap yang berdasarkan ilmu sihir, maka jangankan baru belenggu biasa saja, biar belenggu baja sekalipun, orang Turki ini pasti akan dapat membukanya dengan mudah. Lin-Lin yang merasa gemas dan marah sekali terhadap Bu Ansip, ketika merasa dirinya telah bebas segera meloncat maju dan menyerang perwira itu sambil berseru. Manusia rendah, saat ini aku hendak mengadu jiwa dengan kau. Lin-Lin lalu menyerang dengan pukulan yang paling berbahaya dan pada saat Bu Ansip hendak menangkis, tiba-tiba perahu itu miring hingga Bu Ansip kehilangan keseimbangan tubuhnya. Lin-Lin menjadi girang sekali karena merasa yakin bahwa kali ini ia tentu akan dapat memukul mampus musuh besarnya ini. Akan tetapi tiba-tiba dari samping meluncur sehelai sabuk sutra hijau yang panjang dan lemas dan tahu-tahu sabuk itu telah melingkar pada pergelangan tangan yang melakukan pukulan sehingga sekarang menjadi gagal. Pada saat ia hendak melepaskan sabuk yang melibat pergelangan tangannya, tiba-tiba Yusuf menarik ujung sabuk yang dipegangnya sehingga tubuh Lin-Lin menjadi limbung dan hampir jatuh. Nona, sabar dan tenanglah. Kini kau sedang berada di dalam perahuku dan aku berhak melarang semua orang yang berada di sini untuk sembarangan bergerak dan membuat goncang perahuku. Apakah kau ingin perahuku ini terguling dan kita semua tenggelam? Ketika merasa betapa tarikan sabuk itu amat kuat, Lin-Lin maklum bahwa orang Turki ini memiliki kepandayan tinggi, maka untuk sejenak ia menjadi ragu-ragu. Apalagi pada saat mendengar bahwa perahu itu mungkin tenggelam di tengah sungai, ia lalu berdiri dengan bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Sebaliknya, Bu Ansip yang hampir saja menjadi korban pukulan Lin-Lin menjadi marah sekali. Ia menuding ke arah muka Lin-Lin sambil membentak. Perempuan rendah, aku telah berlaku baik dengan menawan dan menjagamu baik-baik, tak pernah mengganggumu oleh karena aku sayang padamu. Akan tetapi sekarang, baru saja kau terlepas dari belenggu, gerakanmu pertama kali adalah untuk membinasakan aku. Benar-benar kau tak boleh diberi kesempatan hidup lagi. Sambil berkata demikian, Bu Ansip lalu mencabut golok besarnya dan maju menyerang Lin-Lin dengan muka buas. Lin-Lin bukanlah seorang gadis lemah. Dengan cepat dia dapat mengelak, bahkan balas menyerang dengan kepalan tangannya. Hai, tahan, tahan teriak Yusuf. Akan tetapi dalam marahnya, Bu Ansip tidak mempedulikan teriakan ini. Tiba-tiba sebuah sinar hijau berkelebat dan tau-tau golok di tangan Bu Ansip telah lepas dari pegangan perwira itu dan ternyata gagangnya sudah tergulung oleh sutra hijau yang dilepas oleh Yusuf. Yusufu, apa maksudmu menyerangku? Tanya Bu Ansip dengan muka merah. Saudara Bu Ansip, kau berada di dalam perahuku dan siapapun adanya kau, orang-orang di dalam perahuku harus tunduk kepadaku. Nona, kau masuklah ke dalam bilik kecil dan beristirahatlah, selama ada aku di sini, jangan kau takut diganggu orang. Saudara Bo Ansip, tidak ingatkah kau sedang berhadapan dengan siapa, maka kau berani memperlihatkan kekerasanmu. Suara orang Turki ini sekarang terdengar sangat berpengaruh dan Lin-Lin mulai menaruh kepercayaan kepada orang asing yang aneh dan lihai ini. Maka, oleh karena ia memang merasa lelah sekali, ia segera masuk ke dalam bilik itu dan memasang palang pintunya. Karena merasa aman dan lega bahwa dirinya terhindar dari kekuasaan Bo Ansip, gadis yang telah beberapa lama tak dapat tidur dengan hati tenteram, kini segera pulas di atas sebuah pembaringan bambu yang kasar. Sebaliknya, di luar bilik, sambil duduk di lantai perahu, Yusuf lalu memberi teguran dan nasihat kepada Bo Ansip yang mendengarkan dengan muka merah dan kepala tunduk. Siapakah adanya orang Turki yang berpengaruh dan lihai ini? Dia ini sebenarnya adalah seorang penyelidik dari angkatan perang Turki yang sudah siap di perbatasan Tiongkok dan hendak menyerbu. Sebenarnya dia masih seorang bangsawan keturunan pangeran, dan oleh karena kepandainya yang tinggi maka telah terpilih untuk menjadi pemimpin matematu dan diam-diam mengadakan kontak dengan para perwira bangsa Han yang bisa dibujuk untuk bersekutu dengan tentara Turki dan untuk bersama-sama menjatuhkan pemerintah yang sekarang. Di antara para perwira yang telah mengadakan hubungan dengannya, terdapat Bo Ansip yang diam-diam juga melakukan pengkhianatan oleh karena pengaruh harta, hadiah dan janji-janji yang muluk dari Yusuf. Sesungguhnya, tentara Turki ini sekali-kali tidak ingin menjajah Tiongkok, akan tetapi mereka ini memiliki tujuan tertentu, yaitu ingin menguasai sebuah pulau kecil di pantai laut Tiongkok, oleh karena menurut penyelidik mereka yang terdiri dari Yusuf dan beberapa orang kawannya di pulau kecil itu terdapat sumber emas yang besar, bahkan menurut keterangan mereka ini, di situ terdapat sebuah bukit penuh dengan legam berharga ini. Bo Ansip yang menjadi pengkhianat negara itu sudah lama mengadakan perhubungan dengan Yusuf, bahkan hari ini telah berjanji untuk mengadakan pertemuan di sungai itu, sehingga bukan tak disengaja bahwa Yusuf telah menanti di sungai dengan perahunya. Akan tetapi, adanya lin-lin di situ adalah terjadi di luar rencana Yusuf. Bo Ansip yang mewakili kawan-kawannya atau rombongan perwira dan pejabat tinggi yang bersekutu dengan pihak Turki, mendapat tugas untuk membuktikan cerita pihak Turki tentang pulau emas, oleh karena rombongan perwira pengkhianat ini belum percaya akan keterangan yang diberikan oleh orang-orang Turki. Demikianlah, maka perahu Yusuf yang membawa Bo Ansip dan lin-lin itu lalu meluncur cepat menurut aliran sungai menuju ke laut. Saudara Boan, kata Yusuf dalam pelayaran itu, tugas kita kali ini adalah tugas penting dan besar maka jangan sampai urusan pribadi mengacau tugas penting ini. Kalau kiranya engkau tidak sanggup mentaati aku yang dalam hal ini lebih berkuasa daripada engkau, maka engkau boleh turun dan meninggalkan perahu ini. Bo Ansip mendengar kata-kata orang Turki ini dengan tunduk. Ia maklum akan kelihayan dan kekuasaan Yusuf, maka dia tidak berani membantah. Akan tetapi, bagaimanakah dengan gadis ini tanyanya? Apakah tidak lebih baik kalau dia disinkirkan agar jangan menjadikan penghalang bagi pekerjaan kita? Yusuf menggelengkan kepala dengan keras. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Mengapa engkau tidak bisa memikir dengan lebih luas dan hati-hati? Gadis itu telah melihat perahu ini, dan yang lebih penting lagi, ia telah melihat aku. Hal ini berbahaya sekali oleh karena ia tentu merasa heran melihat ada seorang asing di sini dan kalau hal ini ia ceritakan di luaran, bukankah akan mendatangkan kecurigaan dan menjadi berbahaya sekali? Apalagi ia telah melihat bahwa kita saling kenal? Nah, kenapa kau tidak membinasakan dia saja? Lemparkan dia ke dalam air sungai dan habis perkara. Kau takkan terancam bahaya sedangkan aku pun akan dapat melenyapkan seorang musuh besar kata Bu Ansip lebih lanjut. Kembali Yusuf menggeleng-gelengkan kepala dan mempergunakan tangan kirinya untuk membuat beres sorbannya yang terbuat daripada kain kuning. Ini lebih-lebih tidak boleh lagi. Kami bangsa Turki mempunyai sebuah kepercayaan suci yang kami pegang teguh. Kepercayaan-kepercayaan ini banyak sekali macamnya dan diantaranya ialah bahwa dalam melakukan sebuah tugas mulia dan besar, sekali-kali kami tidak boleh menurunkan tangan jahat terhadap orang-orang wanita. Bu Ansip mengangguk-angguk maklum. Dia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa orang Turki yang cerdik ini sebenarnya hanya menggunakan alasan kosong belaka dan bahwa pada hakikatnya Yusuf hanya merasa kasihan dan suka kepada Lin-Lin. Demikianlah, perahu itu meluncur terus makin cepat sambil membawa Lin-Lin yang masih tertidur di dalam bilik perahu. Makin lama sungai yang dilalui perahu makin lebar, tanda bahwa mereka telah tiba dekat laut. Tiba-tiba para penumpang perahu itu merasa terkejut sekali oleh karena perahu itu telah tertumbuk oleh sebuah perahu lain dengan keras. Yusuf dan Bu Ansip lalu memandang dan mereka melihat sebuah perahu kecil melintang di depan perahu mereka dan di dalam perahu itu duduk dua orang yang memegang dayung. Dua orang ini bukan lain si nelayan cengeng Kong Hoat Lojin dan muridnya Maho A, gadis yang berpakaian sebagai seorang pemuda itu. Bagaimana nelayan cengeng dan Maho A mendadak dapat muncul di sungai itu? Ini adalah akibat daripada malapetaka yang menimpa keluarga Maho A yang perlu dituturkan lebih dulu agar jalan cerita dapat diikuti dengan lancar. Sebagaimana diketahui, ketika nelayan cengeng bersama muridnya, dibantu oleh Ang Inio Chu dan Lin-Lin, melabrak para perwira yang dipimpin oleh Beng Kong Ho Siang, yaitu Su Heng dari Hai Kong Ho Siang, maka seorang perwira berhasil mendengar percakapan mereka dan dapat mengetahui rahasia Maho A bahwa pemuda itu adalah gadis atau puteri dari Ma Keng Nen, perwira sayap Garuda. Hal ini tentu saja dibongkar oleh perwira itu dan pada suatu hari Ma Keng Nen ditangkap oleh para perwira atas perintah Kaisar. Tidak saja Ma Keng Nen yang ditangkap, akan tetapi juga seluruh keluarganya, dan mereka semua kemudian dijatuhi hukuman mati sebagai pemberontak-pemberontak atau pengkhianat. Untung sekali bahwa Ma Keng Nen masih dapat melarikan diri. Di depan sidang pengadilan yang memeriksa perkaranya, Ma Keng Nen yang jujur secara gagah mengakui bahwa Ma Keng Nen adalah anaknya, bahkan dengan suara lantang, perwira ini berkata, memang Maho A adalah anakku. Aku merasa menyesal dan bosan dengan kedudukan dan pekerjaan sebagai perwira sayap Garuda, dan aku merasa sebal dan benci melihat sepak terjang kawan-kawan kerjaku yang menjadi perwira kerajaan bukan untuk menjaga keamanan rakyat, malah sebaliknya suka berlaku sewenang-wenang dan mengandalkan pengaruh untuk menindah serta mencekik orang-orang lemah. Aku Ma Keng Nen merasa berbahagia bahwa anakku yang tunggal itu tak mengikuti jejakku yang sesat, akan tetapi betul-betul menjadi seorang pelindung rakyat yang gagah perkasa. Aku kutuk perbuatan-perbuatan kawan sejawatku di bawah pimpinan Beng Kong Hosiang bersama Hai Kong Hosiang, pendeta-pendeta palsu yang kejam dan jahat. Tentu saja ucapannya ini adalah keputusan terakhir dan dia beserta semua keluarganya lalu mendapat hukuman mati. Ketika Mahoa mendengar malapetaka yang dialami oleh seluruh keluarganya itu dia jatuh pingsan di bawah kaki gurunya, si nelayan cengeng. Ketika ia siuman kembali ia menangis terseduh-seduh dan gurunya menangis pula bahkan lebih keras dan lebih hebat daripada tangis muridnya sendiri. Mendadak Mahoa berdiri dan mencabut pedangnya. Suhu, saksikanlah sumpah teacu. Aku bersumpah untuk membasmi para perwira durna penjahat-penjahat liar yang sering menggunakan kedudukan dan pangkat untuk menjadi kedok kejahatan mereka. Nelayan cengeng menghiburnya dan kemudian ia membawa muridnya yang bersedih itu untuk melakukan perjalanan hingga mereka tiba di sungai yang mengalir di sebelah utara. Di dalam perjalanan mereka, nelayan cengeng dan Mahoa tiada hentinya memusuhi para perwira yang bertugas dan dari seorang perwira mereka dapat mendengar tentang pengkhianatan beberapa orang rombongan mereka yang mengadakan hubungan dengan para match-match bangsa Turki, dan juga mereka yang dengan diam-diam mengadakan persekutuan dengan orang-orang Mongol. Makin bencilah nelayan cengeng dan muridnya terhadap perwira-perwira sayap Garuda yang palsu ini. Selain memusuhi para perwira yang bertemu dengan mereka, juga kedua orang ini sekalian mencari-cari jejak Chin Hai dan Kue Yan, serta mengharapkan untuk bertemu dan bergabung dengan Ang Inio Chu dan Lin Lin dan kebetulan sekali, pada pagi hari ketika mereka berdua mendayung perahu kemudik, mereka melihat sebuah perahu besar bergerak ke arah hilir. Metu nelayan cengeng yang tajam segera melihat adanya seorang yang berpakaian perwira sayap Garuda di dalam perahu itu, dan melihat pula seorang Turki. Maka sengaja dia menabrakan perahunya yang kecil itu pada perahu di depannya sehingga mengejutkan para penumpang perahu di depan itu. Dua orang pendayung perahu Yusuf marah sekali dan mereka lalu mendampurat kepada nelayan tua itu. Eh, haha, tua bangka kurang ajar. Apakah matamu telah buta? Nelayan cengeng tertawa bergelak mendengar makian ini. Hahaha, kalau mataku buta, bagaimana aku bisa menumbuk perahu-mu sambil berkata demikian? Ia langsung mengangkat dayungnya dan memukul ke badan perahu di depan itu sekerasnya. Perahu itu bergoncang hebat dan bolong. Nelayan cengeng sengaja memukul di bagian yang berada di bawah permukaan air, sehingga sebentar saja air sungai mengalir masuk ke dalam perahu Yusuf. Bukan main marah dan terkejutnya kedua orang pendayung itu. Mereka berteriak-teriak, Celaka! Perahu bocor! Perahu bocor! Celaka, kita bertemu dengan orang gila. Memang hebat pukulan dayung yang dilakukan oleh nelayan cengeng itu, oleh karena bagian yang pecah demikian besarnya sehingga sebentar saja air yang mengalir masuk sudah demikian banyaknya dan sukar dibendung lagi. Kurang ajar terdengar Yusuf berseru. Tubuhnya lalu meloncat, diikuti oleh Bu Ansip yang merasa khawatir sekali melihat betapa perahu yang ditumpanginya mulai tenggelam dan miring. Kedua pendayung itu pun tidak berdaya lagi dan mereka keduanya lalu menceburkan diri ke dalam air. Terdengar nelayan cengeng tertawa bergelak-gelak, seolah-olah kejadian itu merupakan suatu hal yang lucu sekali. Bahkan dalam kesedihannya Mahoa ikut tersenyum melihat perbuatan gurunya yang nakal. Hayo kita kejar mereka, suhu serunya pada waktu melihat Bu Ansip yang berpakaian perwira. Memang aku hendak mengejar mereka kata suhunya lalu mendayung perahu kecil ke pinggir. Pada saat itu terdengar suara memanggil yang keluar dari perahu Yusuf yang sudah hampir tenggelam. Cici Hoa. Lo ciampul. Eh, itu Lin-Lin kata Mahoa dengan girang sekali. Lin-Lin yang sudah membuka pintu bilik dan melihat bahwa perahu yang ditumpanginya hampir tenggelam, segera menggenjot tubuhnya yang melayang ke perahu Mahoa. Ah, Lin-Lin. Bagaimana kau bisa berada di perahu itu tanya Mahoa dengan heran. Cici. Tangkap penjahat besar itu. Perwira itu adalah Bu Ansip, musuh besarku. Mereka tadi menawanku di dalam perahu. Bukan main marahnya Mahoa mendengar ini. Ia dan gurunya sudah sampai di pinggir dan di situ Bu Ansip bersama Yusuf telah menanti dengan muka marah. Lin-Lin tak membuang waktu lagi, ia melompat dan menerjang Bu Ansip yang menangkis sambil tersenyum mengejek. Sekarang terpaksa aku harus membunuhmu katanya. Akan tetapi pada saat itu, dari samping berkelebat sinar pedang yang cepat gerakannya sehingga dia menjadi terkejut sekali. Tidak tahunya, Mahoa yang sudah tiba di situ lalu menyerang dengan pedangnya. Melihat datangnya serangan yang lihai ini, Bu Ansip segera melompat ke pinggir sambil mencabut goloknya dan bertempurlah mereka dengan hebat dan seru. Lin-Lin yang tidak bersenjata itu lalu menghampiri perahu Mahoa dan mengambil keluar sebuah dayung. Dengan dayung ini ia kemudian mengeroyok Bu Ansip lagi dengan melancarkan pukulan-pukulan sengit. Sementara itu, nelayan cengeng telah berhadapan dengan Yusuf yang masih kelihatan tenang-tenang saja. Ketika orang tua ini sudah datang mendekat, Yusuf berkata dalam bahasa Han yang cukup lancar. Nelayan tua, apakah tiba-tiba setan yang berkeliaran di sungai ini memasuki tubuhmu hingga tanpa sebab kau memukul pecah perahuku? Kalau betul demikian halnya, jangan khawatir, aku sudah biasa mengusir iblis yang memasuki tubuh manusia. Ucapan ini dikeluarkan oleh Yusuf setengah bersungguh-sungguh setengah mengejek oleh karena betapapun juga dia merasa mendongkol sekali melihat perahunya dirusak orang tanpa sebab. Untuk sesaat nelayan cengeng tercengang mendengar ini, kemudian ia tertawa bergelak sampai mengeluarkan air mata dari kedua matanya. Yusuf tidak tahu akan keandahan orang tua ini yang selalu mengeluarkan air mata, ia menjadi curiga. Ah, benar-benar ada setan memasuki tubuhmu. Yusuf melempangkan tangannya ke depan menuju ke arah dada dan kepala nelayan cengeng, kemudian dia membentak nyaring sambil mendorongkan kedua tangannya ke depan. Setan penasaran, keluarlah kamu dari tubuh orang tua ini. Tiba-tiba saja suara tertawa nelayan cengeng terhenti oleh karena orang tua ini menjadi kaget sekali. Dorongan orang Turki ini mengeluarkan angin yang aneh dan dia merasa seakan-akan semangatnya hendak didorong keluar dari tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa Yusuf benar-benar sudah mengeluarkan aji kesaktiannya untuk mengusir roh jahat yang disangka bersembunyi di dalam tubuhnya. Cepat-cepat nelayan cengeng mengerahkan luakannya untuk memukul kembali tenaga dorongan yang dasyat ini hingga Yusuf berseru. Aha, setan dari manakah berani melawan tenagaku? Apakah benar-benar kau tidak mau keluar dari tubuh orang tua ini? Sikap nelayan cengeng menjadi sungguh-sungguh oleh karena dia paham bahwa orang Turki ini bukan sedang main-main dan menyangka ia benar-benar sedang kemasukan setan sungai. Maka dia segera menjura dan berkata, Tuan, kau sangat lia dan baik, bahkan kau terlampau baik terhadap kami orang-orang Han, terutama terhadap perwira itu yang bersama-sama denganmu di dalam perahu. Kebaikan itu selalu mengandung maksud tersembunyi yang kurang sempurna. Salahkah dugaan ini? Terkejut hati Yusuf mendengar ini, dan ia berlaku hati-hati. Ah, jadi aku telah salah sangka. Maaf, maaf. Memang perwira yang sedang bertempur itu adalah kenalanku, akan tetapi apakah salahnya berkenalan di antara dua bangsa? Nelayan tua, tenagamu hebat luar biasa, dan apakah maksudmu merusak perahuku dan mengganggu perjalananku? Kalau Tuan tidak bersama dengan perwira itu, aku orang tua tidak nanti berani berlaku kurang ajar. Akan tetapi ketahuilah bahwa perwira itu sudah melakukan kejahatan besar dan bahwa ia telah berani menawan seorang gadis yang menjadi sahabat baik muridku. Agaknya Tuan juga melindungi perwira itu. Hem, siapa yang hendak melindungi dia berkata Yusuf yang percaya penuh akan kegagahan Bu Ansip. Akan tetapi ketika dia menengok dan memandang ke arah pertempuran, dia menjadi terkejut sekali. Biarpun Bu Ansip berkepandayan tinggi, akan tetapi oleh karena dikeroyok oleh Lin-Lin dan Mahoa yang tidak rendah ilmu pedangnya, perwira ini menjadi terdesak hebat. Terutama dayung di tangan Lin-Lin yang mengamuk hebat amat mendesaknya hingga kini Bu Ansip hanya dapat menangkis sambil main mundur saja. Yusuf merasa terkejut dan khawatir. Betapapun juga Bu Ansip adalah seorang utusan pihak perwira kerajaan untuk menyaksikan dan membuktikan adanya pulau emas itu. Jika Bu Ansip sampai kalah dan tewas, bagaimanakah pekerjaan yang sedang dikerjakan ini dapat menjadi beres? Ia memang tidak suka kepada Bu Ansip, akan tetapi demi tugas pekerjaannya, ia harus membantu. Yusuf lalu membuat gerakan dan hendak melompat membantu Bu Ansip. Akan tetapi tiba-tiba ia melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu nelayan cengeng telah berdiri di depannya sambil bertolak pinggang. Biarlah yang muda bertempur melawan yang muda. Kita tua sama tua boleh main-main, apabila memang kau kehendaki. Dengarlah, orang asing, aku sama sekali tidak hendak mengganggumu kalau saja engkau juga tidak turun tangan terlebih dulu. Biarkan perwira keparat itu berkelahi melawan muridku dan musuhnya, dan tak akan mengganggu sedikitpun. Kini Yusuf maklum bahwa pertempuran sudah tidak dapat dihindarkan lagi, maka ia lalu memandang kepada nelayan tua itu dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa nelayan ini biarpun kelihatan seperti seorang biasa akan tetapi mempunyai sepasang metu yang bersinar-sinar aneh, karena itu dia dapat menduga bahwa orang ini tentulah seorang ahli wakang yang tinggi ilmu kepandainya. Kakek nelayan, engkau tidak tahu kini sedang berhadapan dengan siapa, maka engkau berani main-main. Ketahuilah, aku bernama Yusuf dan di dalam negeriku, aku disebut malaikat pengusir iblis. Lekas kau minggirlah dan percayalah bahwa aku pun tak hendak mengganggu kedua anak muda itu. Aku hanya ingin mencegah terjadinya pertumpahan darah di antara mereka dan sahabatku. Mendengar kata-kata ini, nelayan cengeng bisa mempercayai omongannya, oleh karena semenjak tadi pun dia maklum bahwa orang asing ini bukanlah orang jahat atau curang. Akan tetapi, setelah muridnya Linlin berhasil mendesak Boansip, mana ia mengijankan orang lain menolong perwira jahat itu. Tidak bisa, saudara Yusuf I, lidahnya tidak dapat menyebut nama Yusuf. Kalau kau bergerak, aku kohwat Lojin pun terpaksa bergerak juga. Bagus. Marilah kita mencoba-coba kepandayan. Sambil berkata demikian, Yusuf menarik keluar sebatang pedang hitam yang ujungnya melengkung ke atas dan kelihatannya tajam sekali. Pedang ini memang luar biasa indah, oleh karena pada gagangnya tampak dihias oleh emas permata yang berkilauan. Nelayan cengeng juga bersiap sedia dengan dayung yang sejak tadi terpegang di tangannya. Lihat pedang Yusuf berseru sambil menubruk maju. Gerakannya gesit dan cepat, sedangkan kedua kakinya berdiri di atas ujung jari kaki, tanda bahwa dia sedang mempergunakan ilmu ginkangnya yang aneh dan lihai. Ker berdiri macam ini membuat ia cepat sekali dapat bergerak dan mengubah kedudukan. Melihat serangan ini, tahulah kohwat Lojin bahwa kini dia berhadapan dengan orang pandai, maka ia pulantas menggerakkan dayungnya dan mereka berdua lalu bertempur dengan hebat. Pedang di tangan Yusuf mengeluarkan angin dan menimbulkan suara bagaikan suling, sedangkan dayung di tangan nelayan cengeng berputar seperti kitiran angin dan membuat debu mengepul ke atas. Demikianlah, di pagi hari yang cerah sunyi di tepi sungai itu, terjadilah pertempuran yang sangat hebat serta dasyat, sehingga dua orang pendayung perahu Yusuf yang telah berenang ke tepi, kini keduanya berjongkok dengan tubuh menggigil karena ketakutan. Kepandaian nelayan cengeng untuk daerah utara sudah sangat terkenal dan jarang ada jago dapat menandinginya. Akan tetapi kini ia bertemu dengan seorang jago dari bangsa lain yang mempunyai silat tinggi dan sama sekali asing baginya. Demikian pula Yusuf. Baginya ilmu silat kakek nelayan ini hebat dan aneh hingga keduanya berlaku hati-hati sekali oleh karena tak dapat menduga lebih dulu perkembangan gerakan lawan. Sementara itu, Bu Ansip sudah lelah sekali. Keringatnya mengucur membasahi seluruh tubuhnya dan wajahnya menjadi pucat oleh karena dia harus menghadapi serangan dua singa betina yang sedang mengamuk hebat. Sambil bertempur, Lin-lin berkata, Cici, kita harus bikin mampu sanjing ini. Dia inilah Biang Keladi Malapetaka yang menimpa keluarga Kue. Engkwan tentu akan sangat berterima kasih kepadamu apabila engkau dapat membunuh anjing penjilat ini. Mendengar ucapan ini, tentu saja Mahoa menjadi semakin bersemangat untuk segera merobohkan Bu Ansip untuk membuktikan setia dan cintanya kepada tunangannya yang selalu terbayang di depan matanya itu. Ia mengertak gigi dan mainkan pedangnya dalam serangan yang paling berbahaya. Sedangkan Lin-lin juga mempergunakan dayung pada tangannya untuk menyerang kalang kabut sehingga Bu Ansip makin terdesak saja. Ketika Bu Ansip sedang melangkah mundur dengan hati bingung, tiba-tiba dia menginjak sebuah batu yang bundar licin sehingga dia tergelincir dan terhoyung lalu terjatuh di atas tanah. Lin-lin dan Mahoa menubruk dan pedang Mahoa yang menusuk dadanya serta dayung Lin-lin yang menghantam kepalanya membuat nyawa Bu Ansip melayang pada saat itu juga. Melihat betapa musuh besarnya kini telah menggelepak di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa, Lin-lin tiba-tiba merasa girang dan terharu sekali. Girang bahkan dia berhasil membunuh manusia yang amat dibencinya ini dengan tangan sendiri dan terharu oleh karena teringat kepada orang tuanya. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut dan berkata perlahan. Ayah, anak yang putau, tidak berbakti, baru berhasil membalas dendam kepada anjing terkutuk ini. Kemudian dia pun menangis terisak-isak ingat kepada ayahnya, ibu tirinya, dan saudara-saudaranya yang terbunuh mati oleh Bu Ansip dan kawan-kawannya. Mahoa juga ikut merasa terharu dan sambil memeluk pundak Lin-lin, Mahoa lalu menangis pula. Sementara itu, pertempuran yang terjadi antara si nelayan cengeng dan Yusuf, masih berlangsung dengan ramai sekali. Akan tetapi, setelah bertempur hampir seratus jurus, Yusuf akhirnya harus mengakui keunggulan lawan. Dayung si nelayan cengeng betul-betul hebat dan lihai sekali. Perlahan tapi pasti, orang Turki itu terdesak mundur dan terpaksa menggunakan ginkangnya untuk menghindarkan diri dari sambaran dayung. Pada saat Yusuf sudah terdesak sekali, tiba-tiba terdengar Lin-lin berseru, Kong huat lo siampuwa. Jangan mencelakai dia. Dia adalah penolongku. Mendengar seruan ini, nelayan cengeng cepat melirik dan ketika ia melihat bahwa Bu Ansip sudah dibinasakan dia lalu tertawa bergelak dan melompat mundur menahan gerakan dayungnya. Yusuf menjura sangat dalam sampai sorbannya hampir menyentuh tanah. Kau orang tua sungguh hebat sekali dan patut menjadi guruku. Ahaha, jangan kau terlalu memuji, saudara Yusuf I. Kepandainmu pun sangat hebat dan mengagumkan jawab si nelayan cengeng. Kemudian Yusuf memandang ke arah Lin-lin dan senyumnya melebar serta pandangan matanya melembut. Nona, kau benar-benar seorang berbudi tinggi, ketika pandangan matanya melihat mayat Bu Ansip yang menggeletak di atas tanah ia menghela nafas dan berkata, Memang hukum alam adil sekali. Dia memang orang jahat dan sudah sepatutnya mati di ujung senjata. Melihat sikap orang asing ini, nelayan cengeng menjadi tertarik hatinya. Dia memegang tangan orang itu dan berkata, Sahabat, kita adalah sama orang gagah, meskipun kita berkebangsaan lain. Marilah kita bersahabat dan menuturkan riwayat masing-masing. Apakah kau terpengaruh pula oleh keadaan negara dan politiknya, orang tua? Nelayan cengeng tertawa terkekeh hingga air matanya kembali mengalir. Siapa sudi memperhatikan keadaan politik yang jahat? Tidak, bagiku politik hanya satu, yaitu yang jahat harus dibasmi dan yang baik dibela. Kau orang asing asal saja jangan mengganggu tanah air dan bangsaku, aku akan menjadi sahabat baikmu. Kembali Yusuf menghela nafas. Kalian orang-orang bangsa Han memang sangat aneh dan patut dikagumi. Kalian berjiwa patriwat dan mencinta tanah air dan bangsa, Akan tetapi kalian tidak mau terlibat dalam urusan ketata negaraan dan segala politiknya yang serba berbelit-belit. Sebenarnya, mengapakah kalian bermusuhan dengan perwira itu? Lin-lin maju dan memberi penjelasan. Perwira itu adalah seorang jahat yang oleh karena lamarannya terhadap diriku ditolak oleh ayahku, Lalu mengajak kawan-kawannya untuk membasmi keluarga ku. Ayah serta kakak-kakak dan juga ibuku sudah diabunuh habis. Tinggal aku dan seorang kakakku yang masih hidup. Ketika aku bertemu dengan dia dan bertempur, Atas bantuan bunya yang juga jahat ia dapat menawanku dan membawaku ke sebuah tempat tahanan. Kemudian ia membawa aku lari dan bertemu dengan kau. HMM, pantas, pantas. Pantas kau membunuhnya, memang hutang nyawa harus dibayar jiwa pula. Dan kau hendak pergi ke manakah saudara? Dari percakapanmu aku mendengar kalau kau hendak pergi ke sebuah pulau dengan perwira itu, kata pula Lin-lin Yusuf termenung sejenak. Tiba-tiba ia mendapat pikiran yang tak disengaja. Telah lama ia mempunyai sebuah cita-cita untuk dapat menduduki tahta kerajaan. Ketika ia bersama beberapa orang kawannya yang merantau mendapatkan pulau emas itu, dalam hatinya telah timbul cita-cita ini. Dengan memiliki semua harta kekayaan itu, mudah saja baginya untuk merebut kekuasaan Raja Turki yang sekarang dan menggantikannya. Memang di dalam tubuh Yusuf masih ada darah pangeran, tapi sayangnya dia adalah seorang miskin. Kalau saja pulau itu dapat terjatuh ke dalam tangannya. Kini, melihat Lin-lin, ia merasa sangat tertarik dan suka. Ia merasa yakin bahwa di dalam kehidupannya yang dulu tentu ada hubungan sesuatu antara dia dan Lin-lin, oleh karena entah mengapa, ia merasa suka sekali dan rela membelah gadis itu, biar dengan jiwanya sekalipun. Perasaan inilah yang merupakan cita-cita kedua baginya, dan timbul setelah ia bertemu dengan Lin-lin. Ia juga ingin mendapatkan harta di pulau emas itu, mengangkat diri sendiri menjadi raja dan memujuk Lin-lin supaya suka menjadi permaisurinya. Inilah cita-citanya dan inilah pikiran yang pada saat itu mengaduk hati dan otaknya. Ia telah melihat kegagahan nelayan cengeng dan muridnya yang ternyata seorang gadis pula, telah menyaksikan pula kegagahan Lin-lin yang tidak lemah. Bila ditambah dengan dia sendiri menjadi empat orang, dan bukankah empat orang gagah yang tangguh, kuat, akan sanggup mengusir musuh yang manapun juga? Untuk menjawab pertanyaan Lin-lin ia mengangguk, memang benar, nona Lin-lin, aku hendak pergi menuju ke sebuah pulau emas. Sayang sekali perahuku telah rusak dan tenggelam. Mendengar disebutnya pulau emas, nelayan cengeng tertarik sekali dan ia lalu berkata, Saudara Yosef I, benar-benar adakah pulau dongeng itu? Semenjak aku masih kecil, seringkali aku mendengar dongeng tentang pulau emas ini, dan dalam beberapa hari ini telah dua kali aku mendengar pula tentang pulau emas ini. Yosef memandangnya tajam sekali. Sudah dua kali? Lonhiong, dari siapa pulakah kau mendengar tentang pulau emas ini? Nelayan cengeng lalu menceritakan bahwa dalam perantauannya bersama dengan Mahoa, beberapa hari yang lalu dia bertemu dengan seorang bangsa Mongol tua yang juga menyebut akan adanya pulau emas itu, bahkan orang Mongol itu dalam mengobrol telah membuka rahasia bahwa Pangeran Fayami, pemimpin agama Buddha merah itu, hendak mencari pulau ini pula. Yosef kaget sekali mendengar ini. Ah, sudah kusangka bahwa Pangeran Fayami tentu mempunyai maksud tertentu dalam kunjungannya ke pedalaman dan hendak menghadap Kaisar Tiongkok. Tidak tahunya, ia juga menghendaki pulau itu. Ah, kita harus cepat ke sana, jangan sampai didahului orang. Melihat bahwa orang Turki ini pucat dan bingung, Nelayan cengeng lalu bertanya lagi, Saudara yang baik, sebetulnya pulau itu di manakah letaknya dan apa namanya? Yosef sudah habis sabar, akan tetapi oleh karena maklum bahwa kakek Nelayan yang gagah ini merupakan tenaga bantuan yang amat berguna, ia bersabar dan menerangkan dengan singkat, pulau itu bernama Kim San Su, pulau gunung emas, dan berada di sebelah timur pantai Tiongkok. Kalau belum tahu jalannya, memang sukar sekali renang cari pulau yang berada di antara puluhan pulau-pulau kecil lain itu. Nelayan cengeng menjadi sangat tertarik hatinya dan demikianlah, kedua orang ini lalu bercakap-cakap dan Yosef dengan amat sabarnya menjawab tiap pertanyaan Nelayan cengeng sehingga kakek Nelayan ini akhirnya terbangkit pula keinginan taunya dan dia ingin sekali melihat serta menyaksikan dengan mati sendiri keadaan pulau yang sehat.